Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube jumpa lagi dengan saya Buda Nisa kali ini Buda Nisa mau review microwave baru ya ini dia microwave baru merk Toshiba wuhh majikan kuda nyalain TV berisik nggak kedengeran tuh Toshiba ini teman-teman baru ya jadi mikrofnya ini kalau bisa pakai gitu langsung dielap ya supaya tidak keharatan kayak langsung aja nggak pakai lama ya ini cara menggunakan kreftnya ini tuh ukuran tadi aku habis ngeceng ikan ya sini ikannya kalau yang ringan-ringan di sini yang di sini ini bangsa roti kerupuk di sini kalau yang ini ayam ikan di sini ini pertengahan ini yang berat yang ikan daging di sini ya ini sedangkan maksudnya dan ini kelamaannya timnya waktunya itu mau berapa satu menit dua menit tiga menit atau lima menit sini ini aku biasanya ayam di sini di angka lima ini udah matang ya ayamnya nah kayak gitu kalau lebih lama lebih ke sini oke terus ini cara bukanya kita tekan yang bagian bawahnya ini aja ya Nah dia seperti ini ya temen-temen jadi kalau bisa pakai itu dilapin gini semua karena biarin awet ya dan nggak cepat berkarat karena kalau bisa pakai itu kotoran dia temen-temen biasanya itu percikan-percikan minyak percikan apa bumbu-bumbu atau dagangnya itu kesulitan gitu masih dilapin gini masih baru masih beli dua hari itu berapa nah ini kan disini tuh ada bisa berkarat temen-temen kalau nggak dilapin ini karena masih baru jadi setelah ini apa itu dilapin sampai bawahnya itu temen-temen hati-hati jika pecah nanti piringnya nggak bisa dipatuhin kratnya bukan kotor tuh ini bisa dipatuhkan nih ada kotornya dong minyak ini jadi kalau ngelak tuh dibongkar ya tentunya karena ini tuh kalau minyaknya itu ayo cepat kotor nih percikkan bumbu bawang putih apakan dia mercik di sini ini pakai nyelap basah kayak gitu nah nggak ada minyaknya kita pasang lagi ini letakkan piringnya nah dia udah seperti ini udah udah selesai sekarang kita tutup dan selesai reviewnya oke terima kasih buat yang sudah menonton bagi yang belum subscribe silahkan subscribe bagi yang udah Terima kasih telah menonton